Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang pada channel tutorial pendataan Madrasah Oke baik kali ini kami ingin berbagi tips sedikit yaitu tentang bagaimana cara untuk mengatasi emis ya yang ada notif di dashboard ini tentang siswa masuk ya Nah siswa pindahan yang masuk kita langsung eksekusi kita ambil contohnya di sini ya kita masuk dulu yaitu pada akun emis Oke nah ini ya muncul di dashboard ini terdapat satu siswa yang belum diterima di madrasah ini ya nah kemudian kita cek di sini di siswa mutasi keluar ini tidak terdapat ya Nah tidak terdapat yaitu siswa siswa masuknya katakanlah ya eh di sini oke setelah kita cek di sini ternyata siswanya ini tidak ada ya nah kemudian kita klik dashboard lagi tapi notifnya di sini masih tertera satu siswa madrasah ini belum terima nah masalahnya apa masalahnya disini mudah sekali masalahnya ada eh kita ataupun eh lembaga lain ini memutasikan siswanya ke sekolah kita ya Nah kita bisa juga memutasikan eh siswa kita ke sekolah kita sendiri bisa kemudian ada sekolah lain ya katakanlah mau pindah ke sekolah kita ini eh di mutasikannya sekolahnya ya dimutasikannya ini dia ini tidak menggunakan eh NSM ya Nah dia menggunakan NSM kita ambil contoh ya di sini oke sebelum kepada contoh di sini eh notif ini muncul karena ada kesalahan ada kesalahan dari sekolah yang memutasikan siswanya kesalahannya dimana kesalahannya ini adalah sekolah memutasikan siswa ini menggunakan eh NPSN Nah tidak menggut tidak menggunakan NPSN Nah jadi kemudian bagaimana sih mengatasinya Oke mengatasinya disini yaitu masuk kepada eh jika sekolah lain ya suruh cek dulu di mutasi keluarnya Nah suruh cek mutasi keluarnya ataupun eh di kita sendiri disini cek mutasi keluar kemudian klik aksi ya Nah klik aksi disini oke nah ini ya ada klik aksi Oke kemudian klik ubah nah masuknya disini nah ini adalah kesalahannya ya Nah jika memutasikan ke sekolah umum baru dia menggunakan NPSN nah kalau dia memutasikan ke sekolah kita berarti dia menggunakan NSM disini ya Nah kalau kita mamanya ingin mutasikan ke dinas ataupun SMA satu umpamanya baru menggunakan NPSN tapi kalau ke madrasah atau ke sekolah kita ini menggunakan NSM nah disini salah ya disini bukan ini NPSN ini bukan NSM jadi kita masukkan saja NSM nya ya oke kita masukkan NSM disini madrasah baik kemudian kita proses oke kita proses oke jadi eh kita lihat ya ini loading tidak masalah ini ya ini sudah masuk disini kita cek pada siswa mutasi masuk ya nah siswa mutasi masuk nah disini terdapat disini ya oke nah yang warna biru disini berarti belum kita eksekusi atau kita masukkan siswanya ke sekolah kita ya Mari kita eksekusi dulu disini ke tanggal penerimaan disini disini eh Abdul Hufur ya Nah diterima kemudian tanggal diterimanya katakanlah disini eh oke kita masuknya ya kemudian klik simpan oke oke jadi kita cek di notif di siswaan ada siswa aktif disini Abdul Hufurnya sudah masuk oke kita cek dulu disini nah disini ya sudah masuk ya oke disini sudah masuk oke kemudian kita cek pada dashboard untuk notifnya kita cek kembali sini pada 110 nah ya tidak ada lagi sudah hilang untuk eh siswa kita eh relat ulang ya kita coba lagi sekali lagi nah ya tidak ada notifnya untuk siswa masuk oke coba kita keluarkan lagi untuk memastikannya kita masuk kembali oke kita masuk ya nah ya sudah tidak ada notifnya disini sudah bersih oke begitulah cara mengatasinya ya jadi nanti eh caranya tanyakan saja ke sekolah yang memindahkan siswanya atau kesalahan kita sendiri eh siswa kita kita pindahkan ke kita tapi menggunakan NPSN ya nah harusnya menggunakan disini menggunakan NSM ya nah harusnya disini adalah kita menggunakan NSM karena kita madrasah disini ya nah disini jadi kita ini khusus untuk kita adalah yang NSM nah jadi jangan jangan menggunakan NPSN kalau NPSN ini kita ingin memindahkannya tujuannya ke sekolah dinas ya bukan ke sekolah kalau sekolah kita madrasah tetap menggunakan NSM ya oke sekian terima kasih mudah-mudahan ini bermanfaat jika ini bermanfaat mohon doa dan dukungannya selalu semoga channel ini selalu berkembang dan membantu rekan-rekan semua dalam pengerjaan aplikasi pada madrasah oke sekian terima kasih kurang lebihnya mohon maaf milahi taufi wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh awal 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 Sub indo by broth3rmax